Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Leguru Les. Kali ini kita akan membahas tentang vektor, lebih dalam tentang perkalian dua vektor, yaitu dot product. Nah, sebelum kakak jelaskan apa itu dot product, jangan lupa ya subscribe dulu channel Leguru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa di klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar vektor dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, kita pertama-tama ke definisinya dulu. Apa sih perkalian dua vektor atau dot product ini? Nah, perkalian dot atau dot product itu merupakan hasil kali skalar dua vektor yang bukan nol dan didefinisikan sebagai berikut. A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, theta-nya ini apa? Nah, theta-nya adalah sudut antara vektor A dan B. Nah, misalkan kayak gini gambarnya. Nah, ini kan ada sudut diantaranya nih, si theta. Nah, jadi kita bisa mencari A dot B-nya. Nah, contohnya gini deh. Kita punya dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lalu mereka membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya adalah hasil skalarnya. Berarti kita diminta menentukan A dot B. Nah, ini sesuai rumus tadi adalah panjang A dikali panjang B. Eh, sorry. Dikali cos theta. Nah, masukin deh. Bahwa panjang A adalah 8, panjang B adalah 5, lalu sudutnya 60 derajat. Nah, teman-teman ingat-ingat ya. Cos 60 derajat itu berapa? Nah, ini 8 kali 5, 40 ya. Dan ternyata cos 60 derajat adalah setengah. 40 kali setengah, 20. Selesai deh. Udah, gitu doang. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang kita kelatihan ya kalau gampang ya. Nah, misalkan di sini diberikan panjang vektor M adalah 6, dan panjang vektor N adalah 9. Yang ditanya adalah M dot N jika sudut apitnya 30 derajat. Nah, yaudah, kita langsung aja pakai rumus tadi ya. Bahwa M dot N itu adalah panjang M dikali panjang N dikali cos theta-nya. Di sini theta-nya adalah 30 untuk yang A. Berarti panjang M-nya 6 dikali 9 kali cos 30 derajat. Nah, ini 54, dan cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya, teman-teman ya. Lalu 54 kali setengah, 27 ya. Sehingga kita dapat jawabannya 27 akar 3. Selesai deh. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang yang B. Bagaimana? Yaudah, tinggal diganti aja theta-nya jadi 135 derajat. Masih sama caranya. M dot N itu adalah panjang M kali panjang N kali cos theta. Kita masukin angka-angkanya panjang M 6, panjang N 9, lalu cos 135 derajat. Nah, hati-hati ya. Cos 135 derajat itu berapa? Nah, karena ini dikwadran 2, berarti negatif. Sehingga kita dapat di sini negatif setengah akar 2. Nah, bagi kalian yang lupa-lupa ingat nih, kalian bisa pelajari lagi ya, di trigonometri dasar. Oke? Nah, kita lanjut. Min, yaudah, taruh di depan. 54 kali setengah, 27. Ada akar 2, yaudah, tinggal ditulis. Selesai deh. Gimana? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, kita beralih ke sifat-sifatnya. Nah, dari yang tadi kita kerjakan, ada nggak yang saling sejajar? Nggak ada ya. Nah, kalau saling sejajar, itu ternyata sifatnya A dot B itu sama aja panjang A kali panjang B. Kenapa, Kak? Karena kalau sejajar, ini kan sudut apitnya sama aja 0 derajat, kan? Karena dia arahnya sama. Sehingga kalau di sini dikali cos 0, cos 0 itu berapa? 1. 1 kali berapapun, ya, berapapun itu. Jadi, tidak perlu kita tulis. Gitu ya, teman-teman, ya. Lalu, kalau saling tegak lurus. Kalau tegak lurus, berarti sudutnya berapa, teman-teman? 90 derajat, ya. Nah, kenapa bisa A dot B-nya jadi 0? Karena kan di sini harusnya panjang A, kali panjang B, kali cos 90 derajat, ya. Nah, cos 90 derajat itu berapa? 0. 0 kali apapun, ya, 0 sendiri. Jadi, 0. Gitu ya, teman-teman, ya. Nah, lalu, kalau berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah, itu sebenarnya mirip dengan ini. Bedanya, arahnya berbeda. Jadi, 0 derajat lawan arahnya berapa? 180 derajat, ya, teman-teman, ya. Sehingga nanti kita punya A dot B, itu sama dengan min. Kenapa min? Karena kan berlawanan arah. Berarti, ini sama ini berkebalikan. Kalau di sini plus, di sini min. Gitu aja, teman-teman, ya. Nah, sehingga dari ketiga ini, kita bisa, nih, mendapatkan tabel seperti ini. Jadi, kalau misalkan di kuadran 1, hasil skalarnya, hasil kali skalarnya itu positif. Sedangkan saat sudutnya 90 derajat, dia akan 0. Nah, saat di kuadran 2 sampai 180 derajat sendiri, dia akan hasilnya negatif. Gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, lalu sifat kelima adalah bersifat komutatif. A dot B itu sama dengan B dot A. Kenapa? Ya, karena kita perhatikan di perkalian ininya, nih. Panjang A kali panjang B, itu kan sama aja panjang B kali panjang A, ya, enggak? Dan sudutnya kan juga sama, ya, enggak? Jadi, dia bersifat komutatif. Nah, yang terakhir bersifat distributif. Nah, ingat-ingat, nih, apa nih distributif? Nah, distributif itu maksudnya gini. Ini, kalau A dikali, dalam kurung B tambah C, ya, A-nya kali B, atau A dot B, lalu A dot C. Nah, karena di sini tambah, ya, di sini tambah, ya, sesuai ini, ya. Oke? Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini kurang, di sini juga kurang. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, kita keratian soal. Di sini, ada faktor A dan B, membentuk sudut 60 derajat. Lalu panjang A, panjang B, yang ditanya ini. Oke, ini sama aja jadi A dot A dikurang A dot B, ya, enggak? Nah, untuk A dot A, ini searah atau sudutnya 0, kan? Karena kan dia berhimpit, gitu kan, sama-sama A. Berarti dia searah, berarti sudutnya 0. Sehingga kita bisa dapat panjang A, kali panjang A, kos 0. Kalau kalian mau benar-benar yakin, gitu ya, bahwa nanti A dot A itu sebenarnya panjang A dikuadratin. Gitu, ya. Nah, yang ini jadi panjang A, kali panjang B, kos theta. Nah, theta-nya yang mana? Nih, 60 derajat. Ya, kita tinggal masukin 4 kali 4 kali 1. Karena kos 0 itu 1. Nah, jadi kalau A dot A, sekali lagi, kakak tegaskan ya. Nanti dari sini kita akan dapat bahwa kalau kita punya A dot A sama dengan panjang A dikuadratin. Gitu ya. Nah, jadi terkadang itu dari soal aja kita punya sifat, gitu loh. Yang mungkin tadinya kita nggak tahu sifat itu jadi tahu, gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini, ya tinggal kita substitusikan saja. Panjang A-nya 4. Panjang B-nya 3. Lalu, kos 60. Nah, ini jadi 16 dikurang 12 dikali setengah. Karena kos 60 itu setengah ya tadi ya. Jadinya 16 dikurang berapa nih? 6 ya? Jadinya 10 deh. Gitu, teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa ya? Kalau bisa, coba. Kalau misalkan soalnya ini. Nah, ingat nggak K itu apa? I itu apa? J itu apa? K itu adalah vektor satuan untuk sumbu Z. Lalu I, vektor satuan untuk sumbu X. Dan J, vektor satuan untuk sumbu Y. Nah, ini ya berarti di sini lah ya. Akan jawabnya ya. Bahwa nanti dia akan menjadi K dot E, sorry. K dot I ditambah K dot J. Nah, pertanyaan kakak. K dot I. Kalau dot I itu tadi kan ya, dot produk itu kita butuh sudutnya ya. Nah, sedangkan K dan I kita tahu nggak sudutnya? Nah, secara tidak sadar kita tahu bahwa K itu kan tadi vektor satuan sumbu Z. I itu adalah vektor satuan sumbu X. Nah, sumbu Z dan sumbu X itu sudutnya 90 derajat. Ya. Sehingga nanti di sini kalau mau kalian tulis juga panjang K kali panjang I. Ya. Kali kosnya 90 derajat. gitu. Karena sumbu Z ini ya. Sedangkan yang ini sumbu X. Gitu ya. Sumbu X dan sumbu Z kan membentuk sudut 90 derajat. Begitupun yang ini. Sumbu Y dengan sumbu eh, sorry. Sumbu Z dengan Y. Makin nanti juga dia 90 derajat ya. Jadi nanti kayak gini. kos 90 derajat. Nah. Panjang K karena vektor satuan kan pasti 1 ya. Jadi kan 1 kali 1 kali 0. Ditambah 1 kali 1 sama ini kan vektor satuan. Makanya 1 panjangnya ya. Nah. Ini akan menjadi 0 tambah 0. Atau sebenarnya di sini kakak pengen bilang kalau hurufnya ah, sorry. Bukan huruf. Kalau vektor satuannya berbeda ya dikalikan dengan dot ya. Dengan perkalian dot ya. itu akan menghasilkan 0. Karena sudutnya 90 derajat alias tegak lurus. Nah. Sehingga untuk jawab B kita bisa lebih ringkas gitu loh. Ya. Jadi nanti ini kan ini kali ini. Jadinya I dot J lalu ini kali ini ditambah I dot 3K ya. Nah. Terus di kurang ini ya. 2K dot J lalu ditambah ini ya. Oh ini kurang. Min kali plus. Min 6 jangan langsung 6 deh. 2K dulu 2K dot 3K ya enggak? Nah. Ini akan sama dengan karena ini dua vektor satuan yang berbeda maka dia akan 0. Ya. Begitupun yang ini. Yang 1I yang 1K maka 0. Ini pun juga K dengan J. jadi 0. Nah sedangkan yang ini 2 kali 3 6 ya. Dan ini akan jadi panjang vektor K kali panjang vektor K. Dan karena dia sama vektor K maka dia sudutnya 0 derajat. Atau yang tadi kita udah dapet bahwa kalau misalkan vektornya sama itu sama aja panjang dikuadratin. Jadi kalau kalian mau jawabnya enggak gini ya. Tapi misalkan mau gini nih. Misalkan saya aku hapus dulu ya. KK ganti jadi kuadrat gini boleh. Ya. Nah. Ini kan jadinya min 6 kali. Nah panjangnya K itu adalah 1. 1 dikuadratin. Jadinya min 6. Nah itu boleh banget. Gitu ya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya. Nah yang C-nya ini kalian coba ya. Nanti jawabannya bisa kalian sharing ya. Di kolom komentar ya. Bisa saling tukar pendapat hasilnya bagaimana. Oke. Nah. Kita lanjut. Kalau misalkan sudah bisa dimengerti yang tadi kita sekarang ke kalau bentuknya komponen. Nah maksudnya apa sih kak bentuknya komponen? Kalau tadi kita perhatiin ya. Kita mencari hasil kali skal apa? Hasil kali skalarnya itu dalam bentuk vektor yang ada gambarnya. minimal walaupun gak ada gambarnya ada sudutnya. Nah sekarang kalau misalkan kita taunya dalam bentuk komponen begini. Kita gak tahu sudutnya kita gak tahu gambarnya cuman kita punya A komponennya adalah A1I tambah A2J tambah A3K B B1I tambah B2J tambah B3K Nah ini bagaimana menentukan hasil kali skalarnya? Nah berbekal yang tadi latihan nomor 3 ya kalau gak salah ya kita kaliin aja tapi kita ingat bahwa I kali I jangan kali deh dot sorry I dot I itu 1 sedangkan I dot J itu 0 I dot K itu 0 begitu pun dengan J kalau J dot I 0 J dot J 1 J dot K 0 begitu pun juga dengan K nah sehingga nanti ini saat kita kalikan ini nanti kali dengan ini lalu kali dengan ini lalu kali dengan ini yang ini kali ini kali ini lalu kali ini nah yang terakhir ini kali ini kali ini kali ini nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya nah kita lihat bahwa I dot I itu nanti hasilnya 1 ini ya nah sedangkan I dot J itu hasilnya 0 artinya ya sorry artinya ini akan bisa kita anggap gak ada karena nanti sama dengan 0 begitu pun I kali K ini juga bisa kita anggap gak ada karena 0 ya nah J I sama kita bisa anggap gak ada karena disini J dot I itu 0 sedangkan J dot J itu ada ya itu 1 ya enggak nah sedangkan J dot K itu nanti hasilnya 0 berarti ini kita bisa anggap gak ada nah yang ini K dot I hasilnya 0 bisa kita anggap gak ada K dot J hasilnya ini tadi lingkarin dulu nah ini hasilnya 0 maka kita anggap gak ada nah sedangkan K dot K itu ada 1 sehingga kita akan dapat I dot I itu kan 1 1 kali A1 kali B1 ya A1 kali B1 ya enggak lalu J dot J itu kan 1 kali A2 kali B2 jadi A2 kali B2 K dot K itu 1 kali A3 kali B3 jadi A3 kali B3 sehingga perkalian skalar 2 vektor dalam bentuk komponen bisa kita ringkas menjadi bentuk ini nah jadi kalau misalkan kalian baca di buku ya males baca penjelasannya no barusan kakak jelasin ya dapet rumus ini dari mana gitu ya jadi kita bisa lebih simple gitu kita gak perlu ngalein satu-satu kayak gini lagi gitu jadi latihan nomor 3 tadi tuh sebenarnya pengantar untuk kesini gitu loh gimana keren gak berijin ya oke oke kita langsung ke latihan soal ya nah kita punya kayak gini ya nah yang ditanya adalah M dot N nah pertama-tama M nya udah ada belum? belum ada kak? yaudah kita cari dulu M nya bahwa M nya itu adalah min 2 U ditambah 3 V yang artinya M nya itu apa? 2 min 3 4 2 min 3 4 ditambah 3 dalam kurung V nya itu adalah 3 min 1 min 2 3 min 1 min 2 nah min 2 kali 2 jadi min 4 ya min 2 kali min 3 jadi 6 ya min 2 kali 4 min 8 ya ditambah 3 kali 3 9 ya 3 kali min 1 min 3 3 kali min 2 min 6 nah sehingga kita dapat vektor M nya adalah 5 min 4 tambah 9 6 tambah min 3 3 ya min 8 tambah min 6 min 14 gede juga nah jadi kita cari M nya dulu lalu kita cari N nya N nya itu adalah U tambah V sehingga kita punya punya itu 2 min 3 4 V nya 3 min 1 min 2 2 tambah 3 5 ya min 3 tambah min 1 min 4 ya 4 tambah min 2 2 ya nah setelah kita dapat M dan N baru kita cari M dot N ya menggunakan rumus tadi bahwa kita cukup kalikan komponen yang sesuai nah disini kalau enggak kita tulis dulu deh kayak gini dot ini dot ya terus saya tebalin tuh nah kita kalikan yang sesuai 5 kali 5 ya ditambah 3 kali min 4 ditambah min 14 kali 2 nah disini kita dapat 25 min 12 min 28 berapa tuh 25 dikurang 12 13 dikurang 28 jadinya min 15 ya iya gak sih iya dong nah jadi jawabannya adalah min 15 gimana bisa dimengerti bisa ya jadi kalau misalkan ada soal kayak gini yang ditanya emang M dot N tapi kan M nya belum tau N nya belum tau jadi cari dulu ya nah soal terakhir kita punya nih ada faktor U V dan W nah terus kita dikasih tau bahwa U dikurang V dot W itu sama dengan W dot U yang ditanya adalah nilai X yaudah kita lakuin aja dulu nah sesuai sifat tadi bahwa perkalian dot ya itu bersifat distributif artinya U dot W dikurang V dot U eh sorry V dot W nah sehingga kita nanti punya U dot W dikurang V dot W sama dengan W dot U nah lalu kita tuliskan dalam bentuk komponen ya W W itu 2 1 3 dikurang X 3 4 kaling W nya 2 1 3 sama dengan 2 1 3 eh sorry ini belum ditutup 1 0 1 nah kita kalikan 1 kali 2 2 ini tutup dulu ya 0 kali 1 0 3 kali 1 3 nah jadi ini hasil dari dot yang ini ya lalu dikurang X kali 2 2 X 3 kali 1 3 4 kali 3 12 sama dengan 2 kali 1 2 1 kali 0 0 3 kali 1 3 nah sehingga kita punya jadinya 5 dikurang 2 X 3 tambah 12 15 ya kali min jadi min ya eh mana ini nah sorry tadi gak muncul 2 tambah 3 5 ya nah yang selain ada X nya kita pindah ruaskan ke kanan ya sehingga kita punya 5 dikurang 5 ditambah 15 ini kan pindah jadi plus ya lalu kita punya min 2 X sama dengan ini habis 15 sehingga kita punya X nya sama dengan 15 per min 2 ya kalian cukup sampai sini juga boleh mau kalian jadikan bilangan pecahan campuran juga boleh jadi min 7 1 per 2 selesai gitu teman-teman gimana bisa dipahami ya penjelasan kakak kalau misalkan ada yang apa ya kelewat atau bagaimana bisa kalian ulang lagi tontonin video ini ya misalkan mau dicatat yaudah di pause dulu aja videonya ya nah sebelum kakak tutup ya kalian latihan deh bahwa tadi di awal kita menyatakan dot product atau hasil kali titik ya hasil kali dot itu dalam bentuk perkalian panjang yang ada sudut apitnya nah sedangkan disini ya kita menyatakan dalam bentuk perkalian komponennya nah jangan-jangan dengan perkalian dot ini kita bisa menentukan sudut diantara dua vektor nah biar penasaran nantikan di video selanjutnya ya nah sekarang terima kasih selamat belajar mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik jangan lupa like video ini dan subscribe channel Ligurles sampai jumpa dengan kayoga bye bye